Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang dengan Terdakwa Wali Kota Medan Nonaktif Julmi Eldin dengan agenda pembacaan Pledoy. Penasihat hukum Terdakwa menyangkal kliennya telah menerima suap dari para kepala dinas di lingkungan Pemku Medan. Dalam sidang lanjutan yang digelar pada Kamis kemarin, kuasa hukum Terdakwa Wali Kota Medan Nonaktif Julmi Eldin menyatakan seluruh tuduhan jaksa tidak memenuhi unsur pembuktian, di mana tidak ada bukti yang menyatakan Eldin menerima uang. Penasihat hukum Terdakwa Junaidi Matondang meminta Julmi Eldin agar dibebaskan dan berkila bahwasannya semua kesaksian dari Samsul Fitri yang mengaku mendapat perintah dari Julmi Eldin untuk melakukan kutipan uang dari sejumlah kepala dinas tidak bisa dipercaya. Sebab Samsul Fitri memiliki kepentingan yang juga merupakan Terdakwa dalam kasus yang sama. Kepala dinas juga begitu mengatakan, Samsul yang mengatakan, Wali Kota nggak pernah minta, nggak pernah menuntur kemasi dan sebagainya. Sehingga hanya Samsul lah disini yang mengerangkan seperti itu. Bagi kami, ketahuan Samsul itu nggak bisa dipercaya. Kenapa? Dia juga terdakwa disitu. Dia punya kepentingan untuk membela dirinya. Yang paling efektif adalah menyatakan, saya disuruh oleh atasan saya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Terdakwa Zulmi Eldin dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Terdakwa Zulmi Eldin telah menerima hadiah, berupa uang secara bertahap dengan total lebih dari 2 miliar rupiah dari beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kota Medan. Uang tersebut dikumpulkan melalui kepala subbagian protokol pemerintah Kota Medan yang saat itu dijabat Samsul Fitri yang kemudian digunakan untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan dinas Zulmi Eldin. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara